Kareng-kareng itu jaraknya sekitar 2 km, kalau airnya jalan itu butuh waktu sekitar 15-20 menit baru airnya sampai sini. Sekarang kita juga ke lokasi yang di sana. Jadi ujung lama yang datang esok tadi sini nih, ini namanya pipa air baku. Ini pipa air baku, di sini kalau ibu jalan dan bapak tadi pertama itu kelihatan ada 3 kelompok bangunan. Itu 3 kelompok bangunan itu masing-masing memiliki fungsi yang sama. Itu di sana ada proses lokulasi, sedimentasi, sama biofilter. Nah, dari pipa ini, kita cek dulu berapa, kalau di istilahnya, sekeruhannya, pH-nya, dan itu udah secara otomatis. Nah, ini alatnya. Jadi udah langsung ada ya? Ini namanya apa yang saya lakukan? Diahir, ya lain-lain. selamat menikmati